Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb masih bersama kami di Fathul Khori Channel Tema ini masih tema yang sama ya gue besok ya yaitu Q&A atau tanya jawab seputaran hukum Eh saya penasaran nama kamu itu siapa sih sebenarnya maksudnya nama panjangnya itu loh Nama panjang Terlalu Arab nama saya Terlalu Arab Ya nggak apa biar kenal ini biar tahu semua khususnya teman-teman Fathul Khori Channel Nama panjang saya itu Muhammad Muhammad Shafi'i Faizal Faizal Rasid Panjang banget Makanya setiap memperkenalkan diri tentu cuman bilang Faizal atau Faiz ya Iya Karena terlalu panjang gitu ya Iya Yang mendingan Faiz apa Faizal Mendingan Dua-duanya boleh Dua-duanya boleh Maksudnya enakan yang mana gitu loh Sampai Faizal Faizal Faiz terlalu Nama pasaran Oh nama pasaran Oke kita lanjut mungkin langsung saja kepada pertanyaan ya biar tidak terlalu berlama-lama gitu Pertanyaan pertama Pak minta bantuannya Boleh Iya Saya perbolehkan gitu Boleh Tanah ortu saya diserobot oknum pegawai desa Yang awalnya mau bikin sertifikat Ini mungkin dia punya sebidang tanah Belum SHM Minta tolong kepada pegawai desa Ternyata oleh oflom tersebut Mungkin Masuknya diserobot ini mungkin SHM itu atas nama dia gitu Atas nama pegawai desa ini Kalau surat menyurat bukan serobot Bukan SHM Saya pikir Kalau peristiwanya itu Diawali dengan Peristiwa pengurusan surat Atau secara legalitas Tentu disitu Apa namanya Tindak pidananya itu bukan tindak pidana penyerobotan gitu Kalau penyerobotan itu Peristiwanya itu Secara legalitas Secara legalitas Dia tidak menguasai Tetap dia gitu Tetap pemilik hak Itu dia tidak menguasai Tapi Si penyerobot ini Dia menguasai objeknya gitu Nah kalau seperti apa yang ditanyakan itu Itu bukan penyerobotan Tapi berkaitan dengan pemalsuan surat Nah pemalsuan surat itu Apakah kemudian berdampak hukum gitu Secara pidana tentu bisa gitu Tentu bisa Pasalnya itu 263 kalau tidak salah Kitab undang-undang hukum pidana Jadi Perangkat desa itu Atau orang-orang yang terkait Dalam persoalan itu Bisa dilaporkan ke Penegak hukum Pertanyaan selanjutnya Kalau tersangka sudah terbukti salah Dengan bukti-bukti benar Yang menyangkut perkara Apa bisa digugat nih Ini saya Pertanyaan Yang pertama Tersangka Kedua terbukti Dan bukti itu benar Yang selanjutnya Apa bisa digugat? Tersangka Terbukti Dan bukti itu benar Apa bisa digugat? Apa bisa digugat? Satu pertanyaan itu Ada Menurut saya ada kerancuan gitu Ya Antara Pernyataan Tersangka Dan tergugat Tergugat Karena kalau tersangka Bang Baisal Kalau kita mengatakan tersangka Tentu Itu wilayahnya Wilayah pidana Gitu Ya Kalau kita mengatakan tergugat Itu wilayahnya Perdata Perdata Karena Kalau tergugat Kalau digugat gitu Otomatis kan Persoalan ini Masuk pada Wilayah Privat Privat gitu ya kan Seperti yang kita jelaskan kemarin Ini masalah perdata Tapi kalau dia tersangka Artinya Peristiwa hukum itu Adalah Peristiwa hukum Tindak pidana Nah Pertanyaannya Yang dilakukan oleh Orang yang dimaksud itu Dalam pertanyaan ini Apakah Dia itu melakukan Satu tindakan Yang kemudian Bisa dikategorikan Sebagai tindak pidana Atau Keperdataan Gitu loh Nah Kalau pertanyaannya Apakah orang itu Bisa digugat Sepanjang Anda Punya hubungan hukum Yaitu Lalu Anda punya Bukti-bukti Dan persoalan itu Adalah persoalan perdata Tentu Anda bisa Menggugat Gitu Atau melakukan gugatan Tapi Kalau persoalannya itu Adalah persoalan pidana Tentu Tepat seperti apa Yang Anda nyatakan Bahwa kemudian Anda bisa Melaporkan Dan kalau kemudian Cukup Dua alat bukti Dalam prosesnya nanti Dia sebagai Dia akan diterima sebagai Tersangka Gitu Jadi Jawabannya bisa digugat Bisa dilaporkan Tergantung dari Peristiwa Apa Karena kita tidak dapat Tidak mendapatkan Penjelasan dalam Pertanyaan itu Tapi ini mungkin yang tanya Ini orang awam ya Tapi saya menangkapnya Mungkin Dia Menyangkankan orang Melakukan suatu Tindak kejahatan Dan dia sudah Punya bukti Dan bukti itu benar Ya tinggal dilaporkan saja Ya dilaporkan Tapi kalau itu Peristiwa Pidana Tapi kalau Persangkaannya itu Ternyata Dalam peristiwa Hukumnya itu Masuk pada wilayah Hukum perdata Ya dia tidak bisa melakukan Yang dia bisa lakukan Adalah Gugatan Atau menggugat Tadi itu Kembali lagi Kronologis Kronologis Secara jelas Secara jelas Ini pertanyaan Ketiga Bang Boleh tidak Boleh tidak Ya boleh lah Kalau Tidak boleh Dikira melawan petugas Sebenarnya Ada undang-undang Ya tidak Apa bisa Dira-dira Kalau polisi Ada yang Maksa prisa HP Maksudnya Boleh tidak Itu boleh Kalau tidak boleh Melawan undang-undang Maksudnya boleh itu apa Tidak tahu saya Tapi pada intinya Polisi boleh Enggak memaksa Memaksa Untuk meriksa HP seseorang Memaksa Untuk Memeriksa HP seseorang Yang bisa-bisa Yang bisa-bisa saja Kalau anda Disangka Atau diduga Telah melakukan Satu Tindak kejahatan Dan itu ada kaitannya Dengan Apa HP tersebut Apakah HP tersebut Sebagai barang bukti Atau memang ada Kaitannya dalam peristiwa itu Tentu Dalam konteks Boleh atau tidaknya Polisi harus Dilengkapi dengan Surat izin Dari Ketua pengadilan Dalam konteks Tertentu Apabila keadaan itu Keadaan yang menesat Dan memang sangat Memerlukan Harus dilakukan Tindakan Secara langsung Pada saat itu juga Maka Polisi bisa menyimpangi Ketentuan itu Jadi boleh Boleh Dan yang kedua Dan yang kedua apa Tentang apa Praperadilan Nah praperadilan itu Bang Faisal Itu hanya Mengadili tentang Sah dan tidaknya Penangkapan Penahanan Penetapan sebagai tersangka Dan lain sebagainya Jadi Kalau berkaitan dengan HP Itu tidak ada Relevansinya Betul Ya Memang tidak Memang Mungkin ini orang-orang kan Tanya Dia kurang paham Ya Penjelasan seperti itu Makanya kita kasih Pemahaman Bang Faisal Kalau dia paham tentu Dia tidak akan tanya Nah Sangat juga aneh Itu memang Perlu Kita kan sudah kasih Jawab Betul Tanya sama Pak kalau motor bodoh Bisa ditarik Leasing gak Nah Berarti ada Dua nih Motor bodoh Ini Kan bodoh Enggak harus Selamanya dia kadang Bisa mencuri Terus yang kedua Kenapa leasing itu Bodoh itu Bodoh itu Kita punya Pisa motor Enggak ada surat-suratnya Cuma kita punya Yang fisiknya Fisik Dibatakan bodoh Itu Terus Terkadang bodoh Bukan berarti Itu hasil curia Mungkin bisa hilang Ataupun Dicuri Ataupun Terbakar Kan beda Kan bisa jadi Selanjutnya kan Penarikan leasing Apa dasar leasing Menarik motor ini kan Leasing kan Artinya dia kan Finance Dia kan Lembaga pembiayaan Lembaga pembiayaan Dimana dia menjaminkan barang Nah Berarti kan artinya Ada Barang Alias BPKB motor itu Yang digadikan dirisi Terus yang dipertanyakan Yang dipertanyakan Apakah bisa ditarik dirisi Kalau bodoh Seperti apa yang sangat maksud Artinya Kendaraan bodoh Seperti apa yang sudah Seperti yang sudah Bang Faisal Biaskan tadi Bahwa tidak Semua Kendaraan bodoh itu Adalah hasil Dari tindak pidana Atau dari tindak kejahatan Maka tentu kita harus lihat Secara utuh dulu Peristiwanya Bodoh itu Sebabnya kenapa Kalau kemudian Sebab Bodoh Kendaraan bodoh itu Adalah Karena Hilangnya surat Yang dibuktikan dengan Surat kehilangan Tentu tidak ada Korekasinya dengan Leasing Tapi kalau bodoh itu Dikarenakan Hasil dari Satu tindak pidana Apakah itu pencurian Apakah itu pengelapan Tentu juga tidak ada Korelasinya dengan Leasing Tapi anda bisa berurusan Dengan Polisi Karena itu tindak pidana Nah Kalau bodoh itu ternyata Surat-suratnya itu Dikadaikan Atau dalam bahasa umum Di masyarakat Itu kan disekolahkan Lalu anda tidak membayar itu Maka tentu berurusan dengan Anda berurusan dengan Leasing Jadi Kita lihat dulu Bodohnya itu Sebabnya Kenapa Ada tiga kemungkinan Itu tadi Yang pertama Hilang Apakah terbakar Apakah terhanyut oleh Banjir Dan sebagainya Yang kedua itu Karena anda Tindak Ya Yang kedua Karena tindak kejahatan Hasil dari tindak kejahatan Dan yang ketiga Karena anda menyekolahkan Atau menggadaikan BBKB Terhadap leasing Yang terkait Dalam soal itu Betul Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Jangan gini-gini Kalau gak jelas Jadi Buat pemirsa Gini Gak cukup jelas Sangat jelas Oh kalau sangat jelas Kita lanjut Saya Saya bingung Mengartikan gini-gininya anda itu Itu paham gak Atau gimana gitu Paham dalam hati Dalam hati Dalam pikiran Dalam pikiran Paham Berarti sinkron Tapi dalam ucapan belum tersampaikan Oh belum tersampaikan Siapa Pertanyaan saya Maaf bang Aku mau nanya Kalau bawa pistol kore Api buat jaga diri Tapi pistol disimpan di daerah badan Apa tidak masalah Atau gimana bang Mau jawabannya Kore api Kan memang ada Ada kan Pistol yang Bentuk kore Kore api yang berbentuk pistol Iya Atau pistol yang berbentuk kore api Enggak Kore api yang berbentuk pistol Oh kore api Jangan salah paham Jangan salah paham Iya Artinya kita biar jawabnya itu enak Nah iya Kalau Kemudian kore api yang berbentuk pistol Tentu itu kan bukan dalam kategori senjata api Iya betul Ya senjata kore api Iya senjata api Kore api Tentu fungsinya Adalah untuk Menyulut Menyulut Rokok Atau Gompok Atau Amaran masyarakat Enggak 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 termasuk Enggak termasuk Enggak Untuk melakukan kejahatan Bisa saja karena Apa nanya Karena berbentuk pistol Rebekah Rebekah Rebekahnya Dari senjata api Hampir mirip Kan hampir mirip Betul Dia dibuat untuk menakut-nakutin orang Lalu Melakukan kenodongan Perampokan Apakah pencurian Ya kalau itu yang dilakukan Ya bukan berkaitan dengan pistolnya Gitu loh Tapi berkaitan dengan tindak pidana tersebut Apakah pencurian tersebut Atau Tindak pidana lainnya Gitu Kayak gitu Bang Cukup jelas memang Cukup jelas Bang kalau mengenai UITE tentang penghinaan Kan termasuk dalam harga diri seorang Iya Terus Yudah Nah ini Bertanya apa Memberikan informasi Pernyataan Oh pernyataan Karena kira ada dua Pertanyaan Dan Pernyataan Ini dalam kategori apa ya Pernyataan Pernyataan Berarti kita gak boleh Gak usah Atau gak perlu menanggapi Kita hanya bilang benar Benar Lanjut Pertanyaan selanjutnya Maaf Pak Mau tanya Kalau jual motor bodong Apa ada tindak pidana Hukumnya Mohon dibuatkan pembahasannya Terima kasih Tadi kita sudah Menyinggung persoalan itu Betul Kalau Kan ada tiga hukum tindak tadi Bodong itu Kita harus tahu Sebabnya dulu Apakah disebabkan Karena satu tindak pidana Hasil dari satu tindak pidana Atau Dikarenakan Hilangnya surat itu Yang dibuktikan dengan Surat kehilangan Nantinya dari kepolisian Atau Dikarenakan Digadaikan Tentu Kalau Kemudian itu Hasil dari Tindak pidana Atau Dari Kejahatan Ya bisa dilaporkan Tapi kalau tidak Hanya karena hilang Ya enggak Kan dia haknya Si pemilik motor itu Hanya-sanya suratnya hilang Dan itu harus dibuktikan dengan Adanya Surat kehilangan tadi Itu Untuk itu Bapak Di yang Merah Hanya Tentu Terima kasih telah menonton